65 peserta siap bertanding dalam UNHAS Shooting Championship 2024. Setelah habsen beberapa tahun akibat pandemi, Universitas Hasanuddin, UNHAS, kembali menggelar rektor cup UNHAS Shooting Championship 2024. Kompetisi menembak bergensi ini merupakan ajang pertama pasca pandemi yang difokuskan pada bidang tembak reaksi, menggantikan kejuaraan sebelumnya yang mencakup bidang target dan berburu. Acara ini akan diselenggarakan di lapangan Jemba Cer Teknik UNHAS Tamalan Rea pada 10 hingga 11 Agustus 2024. Kejuaraan ini mendapat antusiasme tinggi dari para penembak, dengan total 65 peserta yang terbagi dalam beberapa kategori. Untuk kategori sertifikasi diikuti oleh 11 peserta. Sementara itu, kategori non-sertifikasi overall berhasil menarik 34 peserta, kategori non-sertifikasi ladies diikuti oleh 10 peserta, dan kategori non-sertifikasi junior juga diikuti oleh 10 peserta. Dalam acara yang disponsori oleh berbagai pihak ini, para pemenang akan memperbutkan hadiah menarik. Kategori sertifikasi menyediakan hadiah berupa uang tunai dengan total 4,5 juta rupiah, sedangkan kategori non-sertifikasi overall menyediakan total hadiah 4,5 juta rupiah. Untuk kategori non-sertifikasi ladies dan non-sertifikasi junior, masing-masing menyediakan total hadiah 2,25 juta rupiah. Ketua Panitia, Dielci Mariam Virginia, mengungkapkan bahwa kejuaraan ini merupakan langkah penting untuk kembali menggairahkan kegiatan olahraga menembak di kalangan mahasiswa. Ini adalah kejuaraan pertama setelah pandemi, dan kami bangga bisa menggelar acara ini dengan melibatkan banyak peserta. Semoga ini menjadi awal yang baik untuk kejuaraan-kejuaraan berikutnya, EUJAR-nya. Sedangkan Ketua UKM Berbakin Unhas, Nun Alif Ramadhan Putra Yunus, juga memberikan komentar terkait harapannya untuk acara ini. Kami berharap kejuaraan ini dapat menjadi ajang pembinaan bagi atlet-atlet muda dan memberikan pengalaman berharga bagi seluruh peserta. Semoga kegiatan ini bisa kembali rutin digelar setiap tahunnya seperti sebelum pandemi. Kejuaraan ini akan berlangsung selama dua hari dengan lima stages dan 96 round. Dengan ketatnya persaingan di antara para peserta, acara ini diharapkan dapat melahirkan juara-juara baru yang bisa membanggakan Unhas di kancah yang lebih luas. Selain itu, peserta diharapkan mematuhi protokol keamanan dan menjaga sportivitas selama pertandingan berlangsung. Dengan hadiah yang menarik dan semangat kompetisi yang tinggi, Unhas Shooting Championship 2024 menjadi ajang yang ditunggu-tunggu oleh para pencinta olahraga menembak di Sulawesi Selatan. Jumlah Tribun X Sekarang Menghadirkan Lokal Menjadi Indonesia